Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tanishi Ndeso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke Hari kasih sayang guys Beberapa hari ini saya tutup Dan Alhamdulillah saya mendapatkan Serpisan Mempesona Iya iya Apa salah dan dosaku sayang Setelah kau pakai kau buang-buang Iya Wah kasihan guys Ini HP Tidak ada dosa Tidak ada salah Kondisinya seperti ini Jadi tidak tahu persis ya Ini awalnya kenapa Tapi di hari kasih sayang Mestinya kita itu sayang ya Sama bareng kita Ya Jadi saya terima itu dalam keadaan Hancur Berkeping-keping Berkeping-keping gak ya Enggak ya Hancur Retak Tidak karuan Dan ini setelah saya tanyakan Koronologinya ya Disebabkan karena KDRT lah intinya ya Entah itu Perselingkuhan Entah itu Urusan rumah tangga Intinya ini korban kekerasan Dalam radio Telekomunikasi Iya Oke guys Ini Sampai jengat LCD-nya ya Betapa mempesonanya Ini perlakuan Pengguna ini Sama smartphone-nya Ya ini Tanpa saya buka Dengan blower Saya hanya jengatkan saja Sudah bisa ya LCD-nya Karena ini efek dari Benturan Dan Kita tidak tahu persis ya Apakah HP ini itu Bisa diselamatkan Untuk memastikan Saya coba Charge Apakah ada getaran Ternyata Saat saya coba Charge Itu diam Saja ya Tidak bergetar Wow Ini Analisa pertama ini Kok mengkhawatirkan ya Biasanya kan Kalau di charge Baru getar ya Kalau ini kok Tidak Aduh Oke guys Kita akan Copot saja LCD-nya Ya ini Untuk nyopot LCD Saya tidak perlu Bantu dengan Blower ya Kalau begini caranya Karena Ya ini Sudah Kondisi seperti ini Tinggal diangkat saja LCD-nya sudah Jengat Oke Saya buka untuk Sim tray-nya Lalu Saya buka untuk Back cover-nya ya Ini Kelihatannya Vivo Y91D Ya Ini Sudah Saya buka Untuk back cover Lalu Ya Kelihatannya Si ini Mesin Tidak ada Mengkong Tadi saya Perhatiin ya Ya Kita copot LCD-nya Karena sudah Kondisi seperti ini Ya tinggal Ditarik Atau Dijengatkan saja Nah Seperti ini Wow Kok ada Bercak putih Guys Lalu Kita gunakan Metode Barbar Potong Potong saja ya Karena juga Kondisi LCD Sudah Berantakan Nah ini Yang penting Kita bersihkan Frame-nya ya Tulangannya Dari Sisa lem Atau Pecahan-pecahan Dari kaca LCD-nya Intinya Kita belum tahu Pasti ya Kondisi mesin Ini Gimana Nah ini Untuk Selanjutnya Kita amankan dulu ya Filternya Biasa ini Barang kecil Sering lupa ya Saya juga sering lupa Jadi ada Sebuah Filter Untuk bagian Air Speakernya Atau Airponnya Oke Ini Sudah Kita copot Kita tinggal Rapikan Bersihkan Dan Dibuang Oke Ini Bersihkan Sisa lem ya Karena Sedikit saja Itu Bisa Mempengaruhi Tingkat Presisi ya Saat LCD Kita pasang Oke Kita buka Baut-bautnya Ya Ini Sudah Saya buka Lalu Kita buka Untuk penutup Konektor Baterai LCD-nya Untuk Tahapan Pertama Yang Mesti Dilakukan Coba LCD Yang Baru Mudah Mudahan Insyaallah Ini Bisa Nyala Berarti Mesin Aman Jika Ini Tidak Mau Nyala Pastikan Baterainya Dulu Karena Kondisi HP Ini Kan Korban Benturan Jadi Kita Harus Pastikan Dulu Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Guys Wow Mudah-mudahan Pemilik Nonton Jadi Aman Ini Mas Bro Sedulur Aman Jadi LCD Saja Yang rusak Tapi Belum tentu Kita Lihat Dulu Apakah Bisa Nampil Kemenu Karena Untuk Y91 C Biasa Juga Efek Benturan Yang Keras Itu Bisa Mengakibatkan Bootloop Itu Bisa Terjadi Di MMC Oh Alhamdulillah Muncul Ini Berarti Aman Dia Muncul Ketampilan Seperti Ini Oke Jadi Wow Ini Tanpa Ada Terkunci Juga Oke Kita Matikan Ya Jadi Fix Ya Mesin Aman Untuk Sementara Ya Karena Nampil Kemenu Dan Kita Buka Baterainya Nah Ini Kelihatannya Baterainya Belum Pernah Dicopot Ya Kalau Saya Perhatiin Dari Kondisi Isolasinya Lalu Kita Angkat Saja Kita Jengatkan Baterainya Lalu Jika Dia Bengkong Kita Luruskan Tidak Masalah Lalu Kita Buka Untuk Solasinya Nah Ini Flexible LCD Oke Lalu Kita Lem Setelah Dipersihkan Pastikan Bersih Dari Sisa Lem Untuk Tulangan Saya Menggunakan Lem T7000 Untuk Merknya Bisa Diperhatiin Dan Boleh Yang warna Bening Ataupun Warna Hitam Seperti Ini Lalu Nah Ini Yang Sering Lupa Ini Filter Filter Yang Sekecil Ini Kadang Lupa Sebetulnya Tidak Berpengaruh Namun Ya Pengaruh Sama Estetika Penampilan Kurang Mampesona Tentunya Oke Ini Saya Tambahin Double Tip Lalu Ya Kita Siap Pasangkan LCD Dan Alhamdulillah Guys Saya Baru Off Dua Hari Sudah Dapat Kasus Mampesona Di Hari Valentin Ya Tentunya Kalau Valentin Artinya Kasih Sayang Hari Penuh Sayang Kejadian Seperti Ini Janganlah Diulangi Lagi Jadi Apa Salah Dan Dosa Smartphone Sobat Semua Jika Menjadi Korban Ya Ini Untuk LCD Vivo Itu Rata-rata Tingkat Presisinya Sempurna Berbeda Sama HP-HP Samsung Ya Seperti Biasa Kalau LCD Itu Pasti Harga Sekarang Pelambung Tinggi Ya Sebelum Kejadian Sayangilah Barang Kita Jangan Sayangilah Janda Sebelah Bahaya Itu Oke Guys Ini Sudah Saya Kencangkan Dengan Karet Dan Kita Tinggal Biarkan Sekitar Satu Jam Nah Ini Sudah Satu Jaman Guys Satu Jaman Berlalu Dan Kita Tinggal Copot Untuk Karet Untuk Penjepit Lalu Kita Rakit Kembali Ya Ya Saya Pasangkan Kembali Baut Baut Untuk LCD Vivo Y91 Ini Support Dengan Y93 Lalu Versi Y9 Y93 Sama Y95 Apa Ya Berapa Intinya Banyak Persamaan Untuk Di Vivo Y9 Nah Ini Untuk Disolasi Atau Double Tip Flexible Kita Rapikan Kita Urut Hingga Dia Rata Oke Kita Pasangkan Kembali Baterai Lalu Penutup Untuk Konektor Jadi Untuk Vivo Y91 Ini Memang Sangat Populer Jadi Untuk Kelas Middle Sampai High End Atau Low End Sampai Middle Kelas Menengah Banyak Yang Menggunakan HP Oke Tinggal Dirapikan Guys Alhamdulillah Sudah Selesai Dan Untuk Kasus Kasus Seperti Ini Saya Doakan Mudah Mudahan Sobat Semua Yang Pemula Yang Lama Sering Mendapatkan Kasus Ganti LCD Kita Nyalakan Vivo Yang Kepo Berapa Harganya Ini Sekitar 350 Ada Yang 375 Ada Yang 400 Macem Macem Pastikan Pastikan Di Toko Online Bisa Dicek Oke Ini Sudah Nampil Ketampilan Menu Dan Allah Maha Besar Oke Ini Kita Lihat Dulu Di Tentang Ponsel Seri Apa Ini Apakah Y91C Kelihatannya Vivo 1820 Y91C Kalau Tidak Salah Coba Sensing Di Google Saya Coba Charge Oh Ternyata Dia Dicast Memang Tidak Getar Oke Kita Ritual Pengelataian Are you Ready Em Moh Dan Jangan Lupa Sisa Sekelannya Oke Mantap Jiwa Mempesona Alhamdulillah Perkah hari ini Mudah Mudah Bisa Dijadikan Hiburan Ya Ya Kalau Untuk Kasus Kasus Ringan Seperti Ini Merupakan Perkah Buat Tukang Servis Karena Disamping Kita Menemui Kasus Yang Berat Ya Kadang Juga Mendapatkan Kasus Yang Ringan Seperti Ini Oke Tinggal Siap Dipersihkan Dan Diberikan Sama Pemilik Oke Dan Mudah Mudahan HP Nya Awet Dan Jangan Dibuang Lagi Jangan Dibanting Lagi Apakah Salah Dosa Ku Wah Apa Ya Oke Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Tetap Semangat Untuk Teknisi Pemula Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi